Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah masyarakat ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Allah masyarakat ala sayyidina muhammad Allah masyarakat ala sayyidina wa barikali Dari Kang Abu Rayyan Kumaha Damang Ya damang Bagaimana pak dokter Kalau ada orang yang tidak mau Mantang Sehingga sakitnya sering kambuh Itu dosa gak ya dok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanya dosanya dia bukan dosabatnya Bukan panitia pencatat dosa Baik Tentunya kita kan ada Ada tingkatan martabat ya Kita mau menganggap bahwa Badan ini adalah amanah Lalu kita maintenance, kita pelihara Kita jauhkan dari penyakit Ya tentunya menjauhkan penyakit itu Tentunya kan harus tahu kan Mana yang dapat menyebabkan penyakit, mana yang tidak menyebabkan penyakit Terus siapa yang tahu itu Yang berikan informasi ke kita siapa Ya ahli gizi, ya dokter, ya bu bidan, ya pak perawat Begitu Jadi cukup kita Bukan taat loh Taatlah kepada Allah ya Jadi kita Kita Apa namanya Disiplin saja ikut Ikut Sunatullah Hukum sebab-akibat Ya udah itu saja Masa lojir Nanya dosa enggak Ya tadi Kalau itu dikembalikan kekaidahnya Jadi kalau Menyengajakan sakit Nah hukumnya apa Kan enggak boleh Lalu Nah disini adalah Dok saya enggak menyengajakan sakit dok Tetapi saya itu tidak berupaya untuk sehat Gimana dok Jadi Jadi Ada orang misalkan Enggak ngapa-ngapain nih Enggak ngapa-ngapain Males olahraga lah katakanlah Nah itu Boleh dibilang Dosa enggak dok Ya 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 tergantung Tergantung Kan gitu ya Tergantung Jadi Kalau Kalau Misalnya Tapi kehilangan Apa ya Jadi gini Kalau kita olahraga Niatkan kita tadi Bahwa olahraga ini Supaya kita sehat Bugar Supaya kita nanti Perjalan ke masjidnya Supaya Sehat Kuat kakinya Kan gitu Diniatkan gitu kan Ya olahraganya dapat pahala Kan gitu Jadi Ada upaya Ada ihtiar Kami sering Seringkali Mengisi Ini ya Mengisi Apa Edukasi jamaah yang berangkat ke Tanah Suci misalkan Kan Kalau di Tanah Suci itu kan Jalan kakinya luar biasa jauh ya Untuk Tawaf itu Sekitar 1-2 kilometer ya Dalam 7 putaran itu Kecuali kalau misalkan di lingkaran yang paling kecil ya Ya tentunya hanya 100-100-200 meter Begitu Cuma kan di Sa'i itu kan 3 kilometer 7 x 450 Artinya Ada ibadah fisik gitu loh Ada-ada ibadah yang kita itu perlu modal kaki gitu loh Kaki Iya kaki Bahkan Bahkan kita jadi Ada ibadah yang karena kita gak sehat jadi haram kok Begitu Contoh misalkan Ibadah puasa Ramadan itu kan wajib Tapi kalau kita sakit jadi haram Lalu Ibadah haji Kalau kita sakit artinya tidak isti to'ah kesehatan Ya jadi gak boleh hajinya kan begitu Bahkan kalau memaksakan diri Jatuh malah haram kan begitu Jadi ada isti to'ah disitu Jadi Tetap Apapun yang kemudian membahayakan diri kita ya Kaidahnya gak boleh Nah itu jadi Nah bagaimana dok Kalau ada orang yang gak mau mantang Ya sebetulnya Gak ada yang perlu dipantang Gak ada yang perlu dipantang Kaidahnya adalah Semua yang baik itu jika berlebihan jadi jelek Itu saja kaidahnya Jadi Ikan itu protein hebat itu Bagus untuk Untuk kesehatan otak Untuk kesehatan badan Daya tahan tubuh Tapi jika kemudian jumlahnya berlebihan Sekilo dihabiskan sendiri setiap hari Ya tentu jadi jelek Jadi Gak perlu ada yang dipantang Selama halal Dimakan saja Cuma Mungkin takarannya Jadi tidak boleh berlebih-lebihan Itu saja mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton